Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my lovely students. How are you today? I hope you are in good condition. Amin. Well, students, today we are going to learn about kinds of recount text. But before, let's review our previous lesson. What was that about, guys? Yeah, we have learned about recount text. Definition of recount, generic structure, and also language features of recount text. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang definisi dari recount text, lalu ada fungsi sosialnya juga sudah, generic structure-nya, struktur text-nya, juga language features-nya, ciri kebahasan sudah kita pelajari. Di minggu lalu, and now, today we are going to learn about kinds of recount text. Actually, there are 4 kind of recount text. The first one is personal recount, second one, factual recount, imaginative recount, and the last one, historical recount. Next, personal recount, retail and event that the writer was personally involved in. Yaitu menceritakan kembali peristiwa yang mana penulisnya ini terlibat langsung secara pribadi di dalamnya. Misalnya, contohnya, trip to the Raja Ampat, atau my great holiday in Bali. Jadi, pengalaman-pengalaman libur kalian ini termasuk bagian dari personal recount. Next, factual recount tells about the event report that actually happened. Jadi, di sini, text-nya menceritakan tentang laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. For example, police report, laporan polisi, eksperimen, artikel, karya ilmiah. Ini bisa menjadi bagian dari factual recount text. Next, imaginative recount, yaitu tells about imaginative character. Jadi, di sini, text-nya menceritakan tentang karakter imajinasi dari seorang penulis from the writer. For example, when I was a little girl, I imagined myself as Cinderella. Jadi, di sini, penulis itu berhayal atau berimajinasi bahwa dirinya sebagai Cinderella. Kata sederhananya, imaginative recount ini adalah cerita imajinasi, yang hayalan, bukan fakta, bukan yang benar-benar terjadi. Next, historical recount is a text that's used to explain and retell historical stories in the past. Jadi, historical recount ini adalah text yang digunakan untuk menjelaskan dan menceritakan kembali cerita sejarah di masa lalu. Well, guys, can you mention some of historical events in Indonesia? Ya, of course, Laia. Nggak mungkin nggak tahu peristiwa bersejarah apa yang terjadi di Indonesia. For example, the youth pledge, proclamation of the Indonesian independence, the capture of Prince Diponegara, and many more. While students take a look at this text, after that, identifying the text based on the generic structure-nya. Do you still remember generic structure of recount text, my students? Yeah, there are orientation, events, and re-orientation. Apa itu orientation? Orientation adalah pengenalan cerita yang memberikan informasi tentang siapa, who, where, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Lalu, event. Event itu adalah rekaman peristiwa yang terjadi. Biasanya dia disampaikan dalam urutan kronologis, misalnya, adanya penggunaan kata conjunction and time connective, seperti so, and, but, before, after that, then. Dan yang terakhir adalah re-orientation. Re-orientation ini pengulangan kembali tentang siapa, apa kejadiannya, di mana kejadiannya juga, tapi dalam pengulangan ini hanya merangkum rentetan peristiwa dengan kalimat yang sederhana. Now, let's identify the text based on the generic structure. Biasanya, pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang orientation, tapi untuk lebih jelasnya, kita cek apa isi dari paragraf pertama ini. Indonesia, which before the second world war, was known as the Dutch East and East. Jadi, Indonesia ini sebelum Perang Dunia Kedua dikenal dengan Hindia Belanda. It is an archipelago of more than 13,000 island and islets. Jadi, di sini Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau yang besar dan pulau yang kecil. Sekali lagi, di sini sudah jelas, dia menjelaskan tentang Indonesia. Jadi, paragraf pertama ini sudah menunjukkan dia orientation, karena ada pengenalan, penengenalan tentang apa, tentang Indonesia. Well, now, let's see the second paragraph. The Portuguese in searching for spies entered Indonesia for the first time in 1511 after having Concord, Malacca, and Malay Peninsula. The Portuguese and the Spaniards had later a strong grip on the eastern part of Indonesia, the Molokkas. Orang Portuguese dalam mencari rempah-rempahnya itu datang masuk Indonesia pertama kali pada tahun 1511 setelah mereka menaklukkan Malacca di semenanjung Malaya. Orang Portuguese dan orang Spanyol ini menjadi orang yang kuat di sebelah timur Indonesia, yaitu di Maluku. Well, selanjutnya, paragraf kedua ini menunjukkan peristiwa pertama, eventnya. Yang pertama yaitu, Portugas ini datang ke Indonesia tahun 1511. Ini event yang pertama. Lalu, event yang kedua yaitu bahwa Belanda masuk ke Indonesia tahun 1602. Dilanjutkan kembali dengan peristiwa ketika Perang Dunia Kedua pecah di Eropa diperpanjang menjadi Perang Pasifik, Jepang menduduki Hindia Belanda tahun 1942. Setelah menyerahnya tentara kolonial Belanda, diikuti dengan jatuhnya Hong Kong, Manila, dan Singapura. Ini adalah peristiwa yang ketiga. Dilanjutkan kembali dengan peristiwa yang keempat, event yang ke nomor empat. Pada tanggal 1 di bulan April tahun 1945, Amerika ini mendarat di Okinawa. Dan selanjutnya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pemaltom dijatuhkan oleh sekutu di dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, di mana Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Jadi, di sini sudah terlihat dengan jelas ada sekuensnya. Peristiwa pertama itu 1811, peristiwa kedua itu 1602, peristiwa ketiga itu 1942, dan peristiwa terakhir itu tahun 1945, yaitu adanya pengembomban Hiroshima dan Nagasaki. Pada paragraf terakhir ini, menjelaskan tentang di mana Jepang telah menyerah pada sekutu pada tanggal 14, lalu ini adalah kesempatan bagi masyarakat Indonesia melalui pemimpinnya Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan itu tiga hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu tadi tanggal 14, dan akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Dan ini disaksikan oleh ribuan masyarakat Indonesia. Peristiwa proklamasi ini dilakukan di Jalan Penegasan Timur nomor 56 Jakarta. Paragraf terakhir ini adalah reorientation, karena berisikan tentang rangkuman yang ada di paragraf pertama, juga ditambah dengan perentetan peristiwa yang terjadi tahun 1511 sampai dengan 1945. Well, students, that's all the lesson for today. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.